Saya pernah ada di tahap di mana nggak punya modal untuk trading, tapi ingin sekali menghasilkan uang dari trading. Di video ini saya akan share bagaimana kamu bisa mendapatkan profit 140 dolar atau senilai 2 juta rupiah tanpa modal. Cocok banget untuk kamu yang ingin belajar trading namun belum punya modal saat ini. So, tonton video ini sampai habis. Let's go! Hai semua trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. Sesuai judul video kali ini, saya akan mencoba trading tanpa modal untuk mendapatkan uang 140 dolar atau kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Memangnya bisa ya kok ya? Trading tanpa modal, tapi kita dapat profitnya. Jawabannya adalah bisa, tapi mekanismenya seperti ini. Kita akan diberikan modal virtual 140 USD, kemudian kita bisa gunakan ini untuk trading. Nah, kalau kita bisa mendapatkan profit sampai 100% which is 140 USD atau 2 juta rupiah, kita bisa tarik profit tersebut untuk jadi modal trading lagi. Atau bisa juga kita gunakan untuk uang jajan. Namun ada terms and condition yang harus kita ikuti untuk berhasil mendapatkan profitnya. Jadi menurut saya ini cukup menantang dan tanpa resiko. So, kali ini kita akan trading menggunakan aplikasi platform trading FBS, dimana ada promo level up bonus tadi yang memberikan kesempatan untuk kita trading dengan demo account. Tapi profitnya bisa kita cairkan apabila berhasil memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Buat kamu yang belum tahu, FBS ini merupakan salah satu platform trading terbesar dengan jumlah trader melebihi 17 juta dari seluruh penjuru dunia, lebih dari 150 negara, dan mendapatkan 60 lebih penghargaan dari berbagai region. FBS juga menyediakan berbagai jenis instrumen trading seperti currency, logam mulia, saham global maupun indeksnya, dan lain sebagainya. Dan dari zaman saya trading forex 9 tahun yang lalu, saya juga pernah menggunakan broker ini dan terus berinovasi sampai hari ini. Anyway, FBS juga partnership dengan klub sepak bola raksasa, yaitu Barcelona loh. Oke, jadi saya buat video ini mungkin bisa jadi solusi untuk beberapa dari kamu, karena saya beberapa kali dapat DM Instagram dari kamu yang say thanks untuk ilmu yang saya share di kelas trading SKS, tapi ternyata mereka belum ada modal untuk memulai trading. Nah, menurut saya promo level up bonus yang ditawarkan oleh FBS ini cocok banget untuk kamu yang saat ini ingin memulai trading, tapi masih belum memiliki modal. Sekaligus, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa mengasah skill trading kita. So, kita akan langsung coba trading tanpa deposit, tapi sebelumnya, saya mau ajak teman-teman untuk subscribe dulu di channel ini buat yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel trading ini agar dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena saya janji akan bantu kamu untuk menjadi smart trader melalui konten-konten trading di channel ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak lupa dan ketinggalan konten seputar trading terbaru dari saya. Terima kasih telah support channel ini untuk bisa menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Oke, langsung aja kita coba trading tanpa modal untuk mendapatkan uang 2 juta rupiah. Here we go! Oke, smart trader langsung aja langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kalian bisa klik special link yang ada di deskripsi di bawah dan nanti akan langsung muncul tampilan yang seperti di layar HP saya saat ini. Dan langkah pertama, kita mau login terlebih dahulu ke dalam website FBS tersebut. Jadi, kita langsung masuk aja. Kemudian, kalau kamu belum register di FBS ini, kalian bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Step-stepnya gampang aja, tinggal diikuti. Dan bisa selesai dengan mudah. Tapi di sini saya sudah memiliki account. Jadi, di sini saya akan langsung login aja menggunakan email saya. Oke, setelah berhasil masuk, kita langsung akan buka account standar terlebih dahulu. Jadi, account ini kita gunakan di awal untuk nantinya menampung profit yang sudah kita dapatkan dari demo account ketika kita sudah berhasil mendapatkan profitnya sebesar kurang lebih 140 USD. Jadi, di sini kita langsung aja buka accountnya. Mau leverage berapapun sebenarnya tidak terlalu masalah kalau misalkan kita bisa menggunakan money management dengan baik. Jadi, di sini saya langsung buka accountnya aja. Kemudian di sini ada login dan di sini ada informasi account standar MT5 saya. Oke, jadi informasi ini disimpan untuk nanti kita login ke account trading kita. Sekarang kita akan langsung melanjutkan ke personal area. Nah, di sini account realnya sudah ada. Nah, sekarang kita mau claim bonusnya. Caranya adalah kalian ke paling bawah. Di sini ada informasi bonus naik level. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian kalian akan masuk ke halaman promosi bonus naik level. Di sini kalian bisa baca mengenai bonus naik level tersebut. Jadi, kurang lebih nanti kalian akan mendapatkan $70 trading. Kalau misalkan kita trading menggunakan aplikasinya, kita akan mendapatkan $70 tambahannya. Jadi, totalnya 140 USD. Nah, di bawah sini juga ada syarat dan ketentuan. Teman-teman bisa baca. Tapi saya akan summary aja. Saya akan ringkas aja bahwa yang pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan $140 atau 2 juta rupiah adalah kita harus trading transaksi totalnya minimal 5 lot. Kemudian kita di sini harus trading selama 20 hari trading aktif. Jadi, kurang lebih 1 bulan. Dan kita punya waktu 40 hari untuk menyelesaikan tantangan atau challenge ini. Kemudian, volume order maksimal yang dibuka setiap kali trading adalah 0,01 lot. Yes. Jadi, di sini kita harus buka transaksi kurang lebih 500 kali posisi dalam waktu 20 hari trading. Dan maksimal posisi yang saat ini terbuka adalah 5 saja. Jadi, dalam 1 kali trading kita hanya boleh ada 5 posisi yang sedang floating. Dan kita harus mencapai targetnya yaitu $140 USD. Baru ketika semua persyaratan ini sudah tercapai, kita baru bisa mendapatkan profitnya atau kita baru bisa withdraw profit tersebut. Jadi, di sini saya langsung aja buka akun naik level. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan akun naik levelnya kurang lebih $70 USD. Tapi di sini kita mau gandakan akunnya. Jadi, di sini kita perlu untuk download aplikasi trading FBS terlebih dahulu di smartphone kita. Jadi, langsung aja download di App Store. Oke, sudah selesai. Kita langsung buka aja aplikasinya. Oke, di sini kita harus login kembali. Dan security di sini saya akan skip terlebih dahulu. Oke, di sini ada tutorial dan kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Oke, setelah itu selesai dan kita bisa lihat di sini kita punya account level up $70 USD. Dan di sini kita mau gandakan bonusnya atau double your bonus. Langsung aja di klik di sini. Kemudian, salah satu syaratnya kita harus connect ke account Facebook kita. Jadi, di sini langsung aja di connect. Kemudian setelah itu kita harus belajar trading terlebih dahulu biar kita mengerti. Jadi, di sini ada tes yang harus kita lakukan untuk memulai trading dengan baik dan benar. Jadi, teman-teman bisa langsung coba aja. Cari pilihan yang tepat. Nah, setelah selesai di sini kita dapat MT5 Level Up Account Details. Jadi, nanti informasi akun ini kita masukkan ke MetaTrader 5 untuk menjadi trading platform kita nanti. Jadi, di sini saya akan download terlebih dahulu MetaTrader 5. Oke, tampilannya seperti ini. Dan langsung aja kita ke setting untuk memasukkan account yang baru saja kita dapatkan dari FBS. Caranya ke New Account. Kemudian di sini kita cari FBS. Pilih yang paling atas. Kemudian, di sini kita tinggal masukin login dan password yang sudah dikasih. Oh ya, jangan lupa di sini MetaTrader servernya adalah real. Jadi, kita akan ubah terlebih dahulu menjadi real. Oke, setelah itu kita sign in. Dan we've done. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan account $140 untuk ditradingkan. Nah, sekarang kita akan membahas strategi apa saja yang sudah saya pikirkan dan harus saya siapkan untuk memenangkan challenge atau promo tersebut. agar saya bisa mendapatkan hasilnya. Jadi, pasti yang pertama saya akan trading tiap hari. Jadi, selain saya trading saham, saya trading crypto, saya juga akan coba untuk memulai trading forex kembali. Yang kedua, karena jumlah lot yang harus kita capai adalah 5 lot. Tapi, kita cuma boleh buka posisi 0,01 dalam 1 kali transaksi. Dan maksimal jumlah yang bisa kita buka adalah 5 posisi saja. Di sini saya akan langsung memaksimalkan semuanya. Ketika saya dapat trading setup yang bagus, saya akan langsung buka 5 posisi dengan 0,01. Jadi, sudah langsung kita dapat 0,05 yang aktif dalam trading saat ini. Tujuannya adalah biar kita bisa cepat mencapai 5 lot tersebut. Yang ketiga, karena di sini kita cuma bisa open posisi dengan lot yang kecil, saya akan trading dengan time frame yang kecil mungkin di 5 menit, 15 menit, atau 30 menit. Kita akan cari peluang di sana, dan sebisa mungkin kalau misalkan sudah mendapatkan profit, langsung di-close. Dan kita akan langsung move on ke next trade, biar kita bisa dapat transaksi dengan cepat. Dan pastinya nanti saya akan cari pair-pair dengan volatilitas yang tinggi, biar harganya bisa bergerak dengan cepat saja. Dan sebentar saya akan kasih tahu caranya. Yang terakhir, kita harus mencapai target profit, yaitu 140 USD, agar bisa mendapatkan bonus tersebut, dan kita bisa tarik uangnya menjadi uang real atau uang nyata. So, so far itu adalah strategi saya dalam 20 hari trading aktif ke depan. Dan ya, bismillah guys. Di satu sisi ini adalah challenge buat saya, dan bisa memotivasi saya juga karena ada hadiahnya. Tapi di samping itu juga kita bisa mulai belajar trading dan mengasah skill atau kemampuan kita. Dan di sini saya akan coba untuk mengasah skill scalping saya, seperti apa di dalam forex trading. Dan nggak usah lama-lama, kita akan langsung coba cari pair yang menarik untuk kita tradingkan. Oke, tadinya saya mau pakai PC untuk mencari setup trading yang menarik, tapi sekalian buat teman-teman juga bisa belajar, yang mungkin saat ini hanya bermodalkan handphone saja untuk trading. Jadi kita akan sama-sama mencari setup di MetaTrader 5. Oke guys, jadi sebenarnya pair-nya ini masih banyak, jadi kita mau tambahin terlebih dahulu. Kita klik kolom search paling atas, kemudian kita klik di sini, dan kita tambahkan semua pair yang ada di sini. Jadi kita bisa lebih banyak opsi untuk memilih. Oke, setelah itu kita akan langsung coba cari mana yang menarik. Nah, biasanya saya tertarik untuk trading di XAUUSD, karena volatilitasnya yang tinggi, jadi kita akan coba cek apakah ada setup trading yang menarik saat ini. Oke, jadi ini adalah time frame 1 menit, dan kita bisa ganti time frame-nya di sini. Kita akan coba cek dari time frame M30. Oke, di sini saya lihat chart gold masih belum begitu menarik, karena trend besarnya turun, tapi saat ini sedang koreksi naik ke atas, dan kita nggak mau counter the trend. Jadi saya akan coba cari pair yang lain untuk kita tradingkan. Oke guys, sebenarnya di sini ada yang menarik, yaitu Euro-Canadian Dollar. Tapi kalau kita lihat di sini di time frame 30 menit, ada trend yang sangat jelas sekali, yaitu bearish turun ke bawah, dan saat ini sedang membuat konsolidasi. Dan di sini menurut saya konsolidasinya masih terlalu sulit untuk kita trading secara scalping, jadi saya akan skip dulu, dan saya akan coba untuk mencari pair yang lain yang lebih menarik. Oke guys, di sini saya menemukan pair yang menarik, yaitu Australian Dollar NZD. Jadi di sini kalau kita lihat time frame 1 jam, itu trendnya jelas sekali downtrend atau turun. Kemudian kita akan coba lihat. Di sini baru saja pair tersebut membuat sebuah corrective pattern, yaitu flag kalau kita bisa lihat. Jadi kita tarik coba di sini, kemudian kita tarik atasnya. Jadi kurang lebih seperti ini koreksinya, dan saat ini trend penurunannya juga sangat luar biasa signifikan. Jadi kalau saya mau gambarin sedikit, di sini ada trendline. Dan kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu M30. Di sini pas banget ada di trendline, jadi saya akan coba untuk melakukan yang namanya sell. Kalau 15 menit kita lihat apakah ada candlestick yang menarik. Harusnya di sini cukup menarik ya untuk kita sell, karena di sini juga merupakan area resistance. Di sini kita akan plotting, di sini ada area resistance. Sebelumnya support di breakout jadi resistance, dan yaudah kita coba saja. Stop loss-nya saya akan tempatkan di atas sini. Stop loss-nya saya akan tempatkan di atas sini, dan untuk take profit-nya kita akan targetin di area bawah sini, atau di support-nya. Jadi kita akan coba untuk melakukan sell 0,01 AOC NZD. Kita accept. Oke, kita sudah melakukan sell. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Jadi sudah ada lima posisi yang saat ini running. Kita berdoa saja dan kita berharap saja ini bisa mendapatkan profit. Kalau enggak, kita bisa stop loss di area atas yang sudah kita plotting di sini. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya. Dan buat teman-teman yang mau mencari pair-pair yang sedang bergerak volatil, teman-teman bisa menggunakan indikator yang namanya average true range. Kemudian di sini kita ganti terlebih dahulu ke daily time frame. Di sini juga jelas ya terlihat daily time frame-nya benar-benar lagi downtrend. Dan pair-pair yang saat ini sedang trending itu yang menarik buat saya. Nah, di sini kita bisa lihat average true range-nya sekitar 0,00445. Jadi volatility-nya kurang lebih segitu. Dan itu kita bisa bandingkan dengan pair-pair yang lain. Contohnya di sini saya coba mau bandingkan dengan EURUSD. Oke, di sini kita ganti dulu ke daily time frame. Dan kalau kita lihat di sini average true range-nya atau volatilitas daily-nya itu sekitar 0,00518. Which is sebenarnya oke. Tapi kalau kita lihat di pair yang lainnya itu punya average true range yang jauh lebih lebar lagi. Di sini kita akan coba lihat GBPAUD. Kita akan ganti terlebih dahulu ke daily chart. Dan kalau kita lihat di sini average true range-nya atau daily volatility-nya kurang lebih sekitar 0,00993. Jadi ini salah satu pair yang menarik sekali untuk bisa kita tradingkan untuk menjalankan sistem trading untuk level up bonus tersebut. Oke, jadi ini adalah update hari trading kedua. Ada setup trading yang menarik di Gold. Jadi kita akan coba pasang order posisi buy stop sebanyak 5 posisi dengan lot 0,01 seperti peraturan. Untuk target-nya kita akan pakai Fibonacci di 1768 dan stop loss di 1747. Setelah itu kita tunggu besok hasil trading-nya seperti apa. Oke, ini hari yang ketiga. Dan puji Tuhan Gold naik sesuai dengan ekspektasi. Saat ini sedang floating profit 55 dolar lebih. Sedikit lagi sampai take profit. Dan kita mau update stop loss-nya untuk safety. Dan finally trading Gold berhasil mencapai take profit sehingga total kita sudah berhasil mendapatkan 74 dolar dalam 3 hari. Tinggal setengahnya lagi. Tapi PR-nya di sini kita masih harus trading sebanyak 4,9 lot lagi karena total lot yang ditradingkan baru 0,1. Doakan saya semoga berhasil dalam jalan sekali ini. Dan saya juga akan mendoakan kamu semoga berhasil mendapatkan 2 juta rupiah atau 140 USD. Jadi semoga ini semua bisa bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang saat ini masih belum punya modal trading. Tapi ingin mencoba untuk memulai dan belajar trading. Mengasah skill. Teman-teman bisa menggunakan demo account 140 dolar dari FBS. Dan nanti kalau teman-teman berhasil memenuhi semua syarat dan ketentuan. Teman-teman bisa mendapatkan 140 dolar real money. Atau sekitar 2 juta rupiah. Semoga bermanfaat. Nah itu dia saya udah coba start trading tanpa modal untuk mendapatkan uang 2 juta rupiah. Menurut saya di kondisi saat ini di mana kita mayoritas masih WFH karena pandemi COVID-19. Belajar trading bisa menjadi salah satu alternatif yang ideal untuk kita bisa mendapatkan extra income. Manfaatkan promo ini dari FBS untuk belajar dan melatih skill tradingmu tanpa adanya resiko dan keuntungannya bisa direalisasikan. Kamu bisa belajar technical analysis di playlist kelas trading SKS yang dapat digunakan di seluruh instrumen trading termasuk currency dan lain-lain. Atau kamu juga bisa belajar trading di website FBS. Karena banyak sekali edukasi mulai dari artikel, video, berita harian, sampai webinar seputar trading. Jadi kamu bisa banget nih untuk belajar sambil trading juga. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan promo dari FBS ini sekarang juga dengan klik special link di deskripsi di bawah ya. Buat kamu yang punya pengalaman seputar trading forex, komen di bawah ya untuk kita diskusi. Like video ini apabila informasi tadi bermanfaat. Subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat juga bagi lebih banyak orang lagi. Terakhir, di sini dan di sebelah sini ada video yang bisa kamu tonton seputar trading. So, thank you very much for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andy Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.